Jadi melihat itu semua, hasil kerja jutaan orang di Jakarta yang sudah menghasilkan zona merah jadi hijau, maka kami digugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, kita memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta, diperpanjang, dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Secara umum sudah menjadi hijau kuning, ada wilayah-wilayah yang masih merah, karena itu kita masih berstatus PSBB, tapi di sisi lain kita sudah memulai melakukan transisi. Transisi menuju apa? Kita melakukan transisi dari ketika kita melakukan pembatasan sosial masif menuju kondisi aman, sehat, produktif. Jadi kalau digambarkan masa yang kita akan masuki, ini adalah masa di mana ini pra-pandemi, lalu kemarin Maret, April, Mei, kita berada di masa 13 minggu ini, di masa pembatasan berskala besar. Saat ini statusnya tidak berubah, tetap PSBB, tapi kita mulai melakukan transisi di bulan Juni ini. Menuju apa? Menuju aman, sehat, produktif. Kita ingin Jakarta kembali menjadi kota yang aman, kota yang sehat, kota yang bebas dari virus COVID-19, dan masyarakatnya bisa berkegiatan sosial ekonomi. Terima kasih. Terima kasih.